Di tengah eskalasi konflik dengan Israel belakangan ini, Hisbullah disebut menggunakan lebih banyak persenjataannya. Namun alih-alih berusaha menghalangi konfrontasi antara Israel dengan Hamas, ahli menilai Hisbullah justru memperluas konflik di Timur Tengah tersebut. Sebelumnya Hisbullah pernah mengklaim perangnya dengan Israel di perbatasan untuk mendukung Hamas di Gaza. Namun kini konfliknya dengan Israel justru semakin sengit dan dijadikannya sebagai ajang pamer senjata. Baru saja Hisbullah mengirimkan drone dalam jumlah besar ke Israel. Bahkan kelompok itu juga menerbangkan roket jenis baru untuk menargetkan pesawat tempur Israel. Dilaporkan Hisbullah menembakkan sekitar 250 roket ke Israel pada Rabu 12 Juni 2024. Hisbullah juga menyerang 9 lokasi militer Israel dengan persenjataan tersebut pada Kamis 13 Juni 2024. Ini merupakan serangan balasan atas tewasnya komandan senior Hisbullah dalam serangan Israel beberapa waktu lalu. Akibat rentetan serangan Hisbullah ini pun banyak lahan di wilayah Israel yang terbakar. Selain itu, serangan ini juga melukai sedikitnya dua orang di Israel. Sementara pada 6 Juni lalu, untuk pertama kalinya Hisbullah berhasil menembak pesawat tempur Israel dengan senjata anti-pesawat. Serangan ini untuk menekan Israel terkait supremasi udara yang telah lama disandangnya. Hisbullah pun berharap serangan itu dapat membuat Israel meninggalkan wilayah udara Libanon. Seth G. Jones, wakil direktur senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, mengatakan Hisbullah telah menunjukkan persenjataan yang mereka miliki dalam upaya memperkuat pertahanannya dalam mencegah perang konvensional. Terima kasih telah menonton!